Pemirsa jutaan ikan di Keramba Jaring Apung atau KJA Waduk Jatiluhur, Purwakarta, Jawa Barat mati. Kurangnya oksigen di dalam air akibat tidak adanya matahari selama sepekan, membuat air menjadi dingin sehingga ikan mati. Para petani pun merugi hingga ratusan juta rupiah. Video amatir warga menunjukkan jutaan ikan mati di Keramba Jaring Apung, Waduk Jatiluhur, Purwakarta. Kematian masal ikan ini terjadi secara merata di seluruh kolam Jaring Apung di zona 5 Waduk Jatiluhur. Sesumlah petani berupaya panen dini saat ikan dalam kondisi lemah, bahkan sebagian telah mati. Musibah di Keramba Jaring Apung, Waduk Jatiluhur ini terdeteksi sejak dua hari lalu saat kondisi ikan lemah dan muncul di permukaan air seakan mencari oksigen. Diduga musibah terjadi akibat cuaca buruk yang terjadi lebih cepat dari perkiraan. Sebelumnya petani memperkirakan cuaca buruk terjadi Februari 2023 mendatang, sehingga para petani menebar benih ikan pada November lalu. Mati, pada mati cuaca, Pak. Cuaca jadi airnya dingin gitu kan, karena nggak ada panas semalam kejadiannya. Pak sudah berapa lama nggak kena matahari? Ada sekitar semingguan, minggu. Jadi air dingin gitu kan. Pada mati, pokoknya habis sekitar itu 7-18 dolar semua kalau yang di kolam. Hampir sepekan, areal Waduk Jatiluhur tidak disenari matahari akibat cuaca buruk, sehingga membuat oksigen di dalam air habis dan kondisi air mendingin. Akibatnya para petani keramba merugi hingga ratusan juta rupiah. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan, Ainyus, melaporkan.